Shalom, selamat datang di channel Ibrani Sama saya Mas Dwi Kali ini saya akan membahas Arti nama Matius Nama Matius tentu tidak asing bagi kita orang Kristen Karena ini sangat terkenal ya Termasuk Kelompok dari 12 murid Tuhan Yesus Jika kita membuka Alkitab Perjanjian Baru Kita juga langsung menemukan Kitab Matius dengan mudah ya Di awal Perjanjian Baru Kitab Matius adalah kita pertama di PB Jadi ini sangat familiar dengan kita Matius adalah penulis kitab Injil ya Injil Matius Setidaknya menurut tradisi ya Nah Dia adalah murid Tuhan yang Punya latar belakang Pemungut Sukai Dia seorang pemungut Sukai Yang kemudian dipanggil menjadi Murid Tuhan Nah yang menjadi pertanyaan Kali ini apakah Kita tahu arti nama Matius ya Karena sering disebut Kadang-kadang kita tidak tahu artinya ya Padahal ini arti namanya sangat menarik ya Dalam bahasa Inggris itu ditulis Mateo ya Ini bahasa Inggrisnya Mateo Nah ternyata ini dari bahasa Yunani Nah ini bahasa Yunani ya Ini dalam tulisan Yunani ya Tonde Dodeca Apostolon Taunumata 12 Rasul itu Nama-namanya adalah Protos Simon Hulegomenes Petrus ya Yang pertama itu Simon yang disebut dipanggil dengan Petrus ya Kei Andriah Suadelfos dan Andriah Sudara Autu Sudaranya Kei Jakobus dan juga Jakobus Soto Zepideus Jakobus anak Zepideus ya Jakobus milik Zepideus Zepideus anak Zepideus Kei Yohanes Suadelfos Autu Dan juga Yohanes Saudaranya Filipos kei Bartolomaios Filipos dan juga Bartolomaios Thomas kei Matthaios Nah Thomas dan Matthaios Ho Telones Kemudian ada Jakobus Huto Adil Alfaius Jakobus anak Alfaius Kei Taddeus Kemudian ada Simon Ho Kananias Kei Yudas Ho Iskariotes Yudas Iskarius Iskariot Bukai Parados Auton yang mengkhianati dia Nah ini Matthaios 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 Ini bahasa Yunani ya Nah karena Matthaios ini adalah orang Orang Israel ya Yang dulu menggunakan bahasa Ibrani Ini asalnya dari bahasa Ibrani ya Nah ini bahasa Ibrani nya Kita baca Lalu pertama itu Mem Mem itu M Kemudian ada Vokal A Kemudian ada Tau Tau itu T Nah ada titiknya Nah titik itu adalah titik pendua kalian Jadi T nya double Lalu ada titik di bawahnya Itu vokal I Kemudian ada Tau Tau lagi Tau Itu T Kemudian ada Seva Sevanya ini Seva Bisu Jadi tidak ditulis ya Kemudian Yud Yud itu Y Kemudian Ada vokal di bawahnya Itu vokal A Lalu ada H Itu H Lalu terakhir itu Vokal U Ya Matit Yahu Jadi aslinya ternyata Adalah Matit Yahu Wah Gak asing lagi kita ya Bahasa Ibrani nya Matit Yahu Nah Matit Yahu ini Ternyata Dari kata Matat Matat Nah matat itu apa Nah kalau di Kukul Translate nya Matat itu artinya Hadiah Atau gift ya Hadiah Wah Hadiah Lalu Ada kata Yahu Ya Matat Yahu Nah Yahu ini Jadi matat itu Hadiah atau gift Nah Yahu ini Nah ini adalah Kependekan dari Yod He Woh Yod Woh Itu nama Ala Israel Yang Biasa kita Sebut dengan Tuhan Ya YHWH Atau biasa kita Membaca Di Kalau di Lai itu Tuhan dalam huruf besar ya Karena Nama YHWH itu terlalu Sakral Tidak diucapkan Sembarangan Maka biasanya Orang Israel menyebut Adonai Yang artinya adalah Tuhan Jadi Lai Menulis dengan Tuhan Dalam huruf besar ya Nah Jadi Arti nama Matius Kesimpulannya Itu adalah Hadiah Ya Hadiah dari Tuhan Atau God's gift Hadiah dari Tuhan Atau God's gift Bahasa Inggrisnya ya Matius Artinya Hadiah dari Tuhan Nah Dia menjadi Pemungu cukai Nah ini Sesuatu yang Tidak pantas ya Hadiah dari Tuhan Tapi pekerjaannya Adalah pekerjaan Yang Tidak Pantas Karena Pemungu cukai Waktu itu Biasanya dia Menarik lebih banyak Dari yang Ditarik Begitu ya Jadi sangat Dimuswi Oleh orang-orang Israel Waktu itu ya Lalu Tuhan Panggil dia Menjadi Klien Tuhan Wah Sesuatu yang Luar biasa Nah Kita tentu Tidak Tahu ya Orang tuanya Memberi nama Matius Hadiah dari Tuhan Tapi Kalau kita bisa Prediksi Mungkin Orang tuanya Merasa Sangat bersyukur Bahwa Ada seorang Putra Yang dilahirkan Yang Itu Disyukuri Dan diberi nama Hadiah Dari Tuhan Jadi Tentu Orang tuanya Berharap Anaknya jadi Orang yang baik Nah Renungan bagi kita Siapapun Nama kita Tentu Sama ya Kita ini Hadiah dari Tuhan Nah Kalau kita Hadiah dari Tuhan Ya Sebaiknya Hidup kita juga Memuliakan nama Tuhan Mencari pekerjaan Yang baik Ya Halal Hidup kita Harusnya Memuliakan Nama Tuhan Sekalian Renungan God's gift Jadi Matius Artinya adalah Hadiah Dari Tuhan Baik Itu Arti nama Matius Dan sedikit Renungan bagi kita Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa Like And Subscribe God bless You Bye 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 Terima kasih.